bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang bisa on cam silahkan on cam ya Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma Bakdu hari ini kita melaksanakan perkuliahan studi Islam temanya tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia kalau di jurusan sejarah ini sebetulnya satu mata kuliah ya satu mata kuliah sekitar dua atau tiga SKS cuma di perkuliahan studi Islam ini akan kita rapel kita press menjadi satu perkuliahan mudah-mudahan bisa disimak dengan baik ya ini ilustrasi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana para pedagang-pedagang baik itu dari Gujarat dari Persia dari Arab bahkan ada yang dari Cina itu masuk ke Indonesia kemudian mereka berinteraksi dengan penduduk lokal lalu ada yang menikah dengan putri bangsawan putri raja setelah itu melakukan pendidikan Islam di Indonesia ada juga melalui jalur tasawuf dan jalur kesenian sehingga akhirnya Islam bisa berkembang pesat di Indonesia dan mendirikan beberapa kerajaan di Indonesia saya akan mengeksplorasi beberapa kerajaan Islam di Indonesia mulai dari Aceh sampai nanti kita ke Indonesia Timur nah pertama kita akan berkunjung ke Aceh jadi ada dua versi ya yang menyatakan kerajaan Islam pertama di Nusantara ada yang mengatakan kerajaan Perlak adalah kerajaan pertama di Nusantara tetapi versi lain menyebutkan bukan kerajaan Perlak gak apa-apa yang penting kita mengenal apa saja kerajaan di Indonesia nah kerajaan Perlak ini berdiri sekitar tahun 840 Masehi Raja pertamanya Sultan Syed Abdul Ajis beliau adalah seorang keturunan Arab yang menikah dengan putri dari kerajaan Perlak beberapa kemajuan ini sudah dicapai pada masa kerajaan ini terutama pada masa Sultan Makdum Alaidin Malik Muhammad Syah ini terjadi perluasan wilayah kemudian kerajaan Perlak juga memiliki peran yang strategis dalam bidang perniagaan karena Perlak itu sendiri berada di pesisir pantai lalu kita ke kerajaan Samudera Pasai Samudera Pasai ini juga masih di Aceh ya kalau Aceh kalau dilihat di peta itu ada di Aceh itu ada di ujung Sumatera nah ini Samudera Pasai ada di sekitar sini nah kalau Perlak itu tadi kerajaan Perlak itu ada di sini ya dia lebih ke samping kerajaan yang didirikan oleh Nazaruddin Kamil ini sekitar abad 13 Raja pertamanya bernama Marasilu kemudian setelah menjadi Sultan Islam dijuluki dengan Malikus Soleh kerajaan ini juga merupakan penggabungan dari kerajaan Perlak yang tadi dan beberapa kemajuan yang dicapai misalnya ada mata uang emas atau dirham kemudian memadukan huruf Arab Jawi ini kalau kalian pernah melihat tapi biasanya sih ini angkatan dulu ya kakek nenek kita mungkin atau buyut kita itu dulu itu mereka menggunakan aksaranya aksara Arab tetapi bahasanya itu bisa bahasa Jawi atau bahasa Melayu jadi kalau orang yang nggak ngerti itu seolah-olah tulisan Arab ya memang aksaranya Arab gitu tetapi bahasa yang digunakan bukan bahasa Arab jadi ini adalah penggabungan huruf Arab Jawi kemudian pada masa kerajaan Samudera Pasai ini juga sudah ada hubungan politik yang baik dengan negara-negara lain karena mereka ini kerajaan yang berada di tepi pantai gitu ya di pesisir pantai komoditas utamanya adalah perdagangan sehingga mereka banyak melakukan interaksi dengan negara-negara lainnya untuk berdagang nah kerajaan Samudera Pasai tadi saya katakan versi pertama mengatakan Perlah itu adalah kerajaan pertama tetapi versi sejarawan yang lain mengatakan bahwa Samudera Pasai adalah kerajaan Islam yang pertama di Indonesia nah tadi kalau dilihat dari peta kerajaan Samudera Pasai dan Perlah itu ada di pesisir Laut Aceh ya kemudian kemunculan pertama kalinya sekitar abad 13 ini merupakan hasil islamisasi daerah-daerah di pesisir pantai yang disinggahi oleh pedagang muslim mulai dari abad ke-7, abad ke-8, dan seterusnya kemudian Maliku Saleh ini merupakan raja pertama kerajaan tersebut dan pendiri kerajaan dari Samudera Pasai selanjutnya masih di Aceh kita ke kerajaan Aceh Darussalam nah ini pulau Aceh ya kerajaan Aceh Darussalam ini berdiri pada abad ke-13 kerajaan ini berdiri atas penerus kerajaan Lamuri raja pertamanya namanya Sultan Ali Mugayasa beberapa kemajuan yang dicapai ketika Aceh bisa memukul telak Portugis dari Selat Malaka dan dapat menjalin hubungan diplomatik dengan semua bangsa jadi Selat Malaka itu ada di sebelah sini ya di sini nih lalu ada di Riau juga ada satu kerajaan Islam namanya Kerajaan Siak Indrapura ini di Riau ya nah kerajaan Islam pertama di Riau ini rajanya disebut dengan Raja Kecil atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah itu namanya nah berdasarkan hikayat Siak beliau ini adalah putra dari Sultan Mahmud Shah II hasil pernikahan dengan seorang selirnya kemudian kerajaan ini ada di negeri Buantan namanya kemudian perkembangannya ini terutama misalnya dalam bidang sosial kultural di Riau ini sampai sekarang ini mereka memakai adat Melayu dan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu ya nah Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah ini melakukan konsolidasi dalam bidang pemerintahan bidang militer kemudian beliau juga memperbaiki perekonomian untuk meneruskan perjuangan dalam menentang monopoli Belanda dan menentang Inggris nah kerajaan Siak Indrapura ini lebih tepatnya didirikan pada tahun 1723 ini tadi disebut sebagai Raja Kecil ya gelarnya ada Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah putra dari Raja Johor Raja Johor yang namanya Sultan Mahmud Shah dengan istrinya namanya Enci Kong nah rama Siak ini berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu Siak-Siak gitu nama tumbuhannya sebelum kerajaan Siak berdiri kerajaan Siak ini ada di bawah kekuasaan Johor ya Johor itu ada di Malaysia nah setelah Raja Kecil ini dewasa tahun 1717 Raja Kecil merebut tahta Johor namun setelah tahun 1722 kerajaan Johor ini bisa direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar dari Raja Kecil yang merupakan Pultas Sultan Abdul Jalil tadi nah kemudian ada Perang Saudara ya sehingga yang namanya Perang Saudara itu selain merugikan material juga moral gitu ya karena sesama bersaudara saling berebut kekuasaan nah akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri pihak Johor mengundurkan diri hingga ke Pahang sedangkan Raja Kecil ini mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan kerajaan baru di Sungai Buantan nah inilah awal berdirinya kerajaan Siak di Buantan tetapi pusat kerajaan Siak ini tidak hanya di Buantan ya karena selalu berpindah-pindah mulai dari Buantan kemudian pindah ke Mempura lalu pindah lagi ke Senapelan Pekanbaru dan terakhir dia pindah lagi ke Mempura nah pada masa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Asyaidi Sharif Ismail sekitar tahun 1827 sampai 1864 pusat kerajaan Siak ini dipindahkan dari kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak berakhir lalu kita pindah ke kerajaan Malaka nah ini Malaka ada di, kalau di peta ini ada di sini ya kerajaan Malaka, ini Kesultanan Malaka kalau sekarang ini ada di bawah Malaysia ya kalau sekarang ini bukan bagian dari Indonesia lagi tetapi dulu ini merupakan wilayah Nusantara gitu nah pada awal abad ke-14 dibangunlah kerajaan Malaka raja pertamanya namanya Sultan Muhammad Shah jadi dia ini seorang raja di Singapura Singapura itu ada di sini ya, di sebelah ujung tetapi karena kekalahannya bangsa ini melawan Majapahit maka raja-raja dan permaisurinya kabur untuk bersembunyi sampai akhirnya mendarat di kawasan Malaka jadi zaman dulu kerajaan Majapahit ini sangat terkenal ya kekuasaannya, kehebatannya gitu ya dan wilayah kekuasaannya bahkan sampai ke Malaysia gitu nah kemudian tahun 1384 Masehi Sultan Muhammad Shah ini masuk Islam dan akhirnya resmi menjadi raja kemudian beberapa kemajuan yang dicapai oleh Sultan Mansur Shah ini terutama pada sektor perniagaan ketika zaman itu ya menggantikan kerajaan Samudera Pasai yang runtuh akibat serangan yang diterima dari Majapahit jadi Samudera Pasai yang tadi di sini di Aceh itu runtuh nah akhirnya Sultan yang di Malaka ini menggantikan kerajaan Samudera Pasai ini jadi cukup jauh ya Majapahit itu kan jayanya itu ada di Pulau Jawa dia menyerang sampai ke ujung Aceh sini sampai akhirnya kocar kacir sebagian ke Malaka gitu lalu kerajaan yang keenam di Pulau Jawa kita nyebrang ke Pulau Jawa ada di Demak ya nah kerajaan Demak ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Ahmad Abdul Arifin atau dikenal dengan Terenggono pada zaman pemerintahan Sultan ini Islam berkembang ke seluruh Tanah Jawa ya kemudian Demak ini menjadi salah satu pusat perniagaan lalu lintas kegiatan keislaman gitu ini tidak lepas dari ambil dari masjid Demak ini nah ini kalau di peta Demak ada di sekitar sini ya ini Semarang terus ini Demak kalau ke sini dikit Jepara nah kerajaan ini berdiri ketika Parewali Songwa di bawah pimpinan Sunan Ampel bersepakat untuk mengangkat Raden Patah sebagai raja pertama di kerajaan Islam Demak tahun 1500 sampai 1550 Masehi kerajaan Patah ini seorang bangsawan kerajaan Majapahit yang menjadi adipati kerajaan besar Hindu di Bintara Demak nah kalau setelah kerajaan Demak nanti Demak itu di akhir masa keruntuhannya karena rajanya itu mangkat ya mangkat itu wafat terus anak keturunan itu saling berperang saling berbutuh kuasaan gitu nah diantaranya itu nanti ada yang pecahan dari kerajaan Demak ini dia mental ke Jepara dan di Jepara ini juga berkembang pesat itu dipimpin oleh seorang perempuan namanya Ratu Kalinyamat nah Ratu Kalinyamat itu merupakan anak dari Sultan di Demak ya yang terakhir terus karena ada perebutan tahta antara anak-anaknya Sultan Demak terakhir itu akhirnya sebagian itu memisahkan diri termasuk si Ratu Kalinyamat itu dia mendirikan kerajaan di Jepara dan berkembang pesat di Jepara bahkan disegani ya walaupun seorang perempuan tetapi menurut kisah sejarah Ratu Kalinyamat itu bahkan mengirim bantuan ke beberapa kerajaan lain termasuk tadi di Aceh ada sultannya yang minta bantuan itu dikirim pasukan mungkin sekitar 4 ribuan pasukan itu berlayar ya dari Laut Jawa menuju ke Sumatera tadi kemudian ada juga yang minta bantuan dari kerajaan di Malaysia tadi itu diberi bantuan oleh Ratu Kalinyamat dan kerajaan di Jepara ini juga namanya Kerajaan Kalinyamat ya ratunya juga disebut Ratu Kalinyamat itu berkembang pesat dan disegani oleh Portugis karena sebagian besar kerajaan Islam pada masa itu sedang mengalami penjajahan ya baik itu penjajahan Portugis nanti kemudian yang paling lama adalah penjajahan Belanda nah itulah bagaimana peran dari kerajaan-kerajaan Islam dalam mengembangkan Islam di Indonesia dan sekaligus juga melawan penjajahan yang berlangsung sangat lama ya 350 tahun wow itu berapa generasi itu kita dijajah oleh Belanda ini masih Kerajaan Demak jadi kalau di Pulau Jawa menurut sejarawan Kerajaan Demak adalah Kerajaan Islam pertama di Jawa jadi munculnya itu ketika Kerajaan Majapahit itu lemah kemudian beberapa faktor Islamisasi di Indonesia yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya sehingga memudahkan munculnya Kerajaan-Kerajaan Islam ini di Demak ini tokoh-tokohnya yang terkenal itu para Wali Songo misalnya ini di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta Wali Songo bersepakat mengangkat Raden Patah menjadi Raja pertama di Demak kemudian Wali Songo sendiri pertemuan kemarin sudah saya bahas ya jadi tidak saya ulang lagi tetapi yang jelas Wali Songo ini banyak berperan ya dalam Islamisasi di Indonesia bahkan murid-muridnya juga banyak dari luar kota luar daerah dan banyak yang setelah belajar dengan Wali Songo ini mereka kembali ke daerahnya masing-masing dan mendirikan pesantren-pesantren yang eksis sampai saat ini kemudian pemerintahan Raden Patah ini berlangsung kira-kira di akhir abad ke-15 sampai awal abad ke-16 Pati Unus digantikan oleh Terenggono yang dilantik sebagai Sultan oleh Sunan Gunung Jati dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin yang memulai pemerintahan sejak tahun 1524 sampai 1546 lalu kerajaan ketujuh ada kerajaan pajang nah kerajaan pajang ini kalau di peta ada di sini jadi tadi demak ini demak ada di ujung sini ini pajang di tengah nah ini agak berbeda ya kerajaan pajang ini kan dia di tengah-tengah kalau di tengah-tengah ini kan berarti dia agak di pedalaman gitu sementara kalau kita lihat kerajaan-kerajaan tadi misalnya ini ada Kesultanan Cerebon ini ada di pinggir pantai kemudian kerajaan demak juga masih di pinggir pantai lalu ada kerajaan Kalinyamat di Jepara juga di pinggir pantai kemudian tadi kita lihat sebelumnya peta-peta di atas tadi kerajaan Samudra Pasai kerajaan Perlak kerajaan Malaka kerajaan Siak Riau itu semua ada di pesisir pantai di pesisir pantai jadi Islam itu berkembang mulai dari pesisir pantai lalu masuk ke dalam nah kalau kerajaan pajang ini dia khusus memang dia ingin mengembangkan ke daerah pedalaman gitu daerah pedalaman nah ini berdirinya sekitar akhir abad ke-16 Masehi merupakan tanda berakhirnya kerajaan Islam yang berpusat di pesisir Jawa yang tadinya semua di pesisir Jawa kemudian bergeser masuk ke pedalaman dengan corak agraris agraris itu pertanian ya kalau di pinggir pantai kan biasanya yang berkembang itu perdagangan perdagangan kemudian perikanan gitu kan mengembangkan potensi lautnya nah sementara kalau pajang karena memang dia letak kerajaannya di tengah-tengah di daratan gitu ya nah ini dia mengembangkan pertanian nah raja pertamanya adalah Adi Wijaya pada masa pemerintahan Sultan Adi Wijaya ini Islam berkembang sampai ke seluruh pedalaman Jawa ya kesusahseraan dan kesenian keraton yang sudah maju di Demak ini kemudian di Jepara ya dari Demak kemudian ke Jepara nah akhirnya lambat laun ini dikenal juga sampai ke pedalaman Jawa Kesultanan Pajang merupakan pelanjut waris kerajaan Islam di Demak kesultanan yang terletak di Kartasura sekarang namanya Kartasura ya kalau dulu namanya kesultanan Pajang nah ini merupakan kerajaan Islam yang pertama yang di pedalaman karena semuanya kan ada di pinggir-pinggir pantai ya jadi kalau Pajang itu pertama yang di tengah-tengah gitu di pedalaman nah sayangnya usia kerajaan Pajang ini tidak panjang ya karena setelah itu diambil alih oleh kerajaan Mataram tadi kita lihat tetanya nah ini Mataram disini jadi dari Pajang setelah berkembang tidak lama kemudian akhirnya diambil alih oleh kerajaan Mataram lalu kita ke kerajaan Mataram nah kerajaan Mataram ini berdiri ketika anak Sultan Adi Wijaya yaitu Pangeran Benawa diberi kekuasaan di Jepang tetapi ia mengadakan pemberontakan kepada Arya Panggiri anak Sunan Prawoto Pangeran Benawa mendapat bantuan dari Senopati Mataram kemudian usahanya berhasil lalu dia memberikan tanda terima kasih kepada Senopati berupa hak atas warisan ayahnya namun Senopati menolak dan hanya meminta pusaka kerajaan Pajang untuk dipindahkan ke Mataram nah setelah permintaannya dikabulkan Senopati maka keinginannya terpenuhi Senopati ini berkuasa sampai tahun 1601 Masehi nah kerajaan Mataram ini yang tadi ada di sini ya kalau ini agak blur yang tadi lebih jelas ketaknya nah kerajaan Mataram ini berkembang pesat pada masa Sultan Agung karena pada masa Sultan Agung ini beliau berhasil menyatukan kerajaan Islam di Jawa dia menguasai ini kan Mataram tadi ya dia menguasai Gresik Jeratan Pamekasan Sumeneb Sampang Pasuruan sampai ke Surabaya jadi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya ini di di bawah kekuasaan Mataram nah sebagai negara agraris Mataram ini meningkatkan produksi beras dengan memanfaatkan sungai-sungai di Jawa sebagai imigrasi kemudian di dalam kebudayaan melakukan asimilasi dan akulturasi antara berbagai budaya dan tradisi ya antara kebudayaan Jawa asli dengan Islam ini mirip-mirip seperti akulturasi budaya yang dilakukan oleh Wali Songo ya jadi kebudayaan Jawa ini tetap diadopsi dalam kebudayaan Islam kemudian kita ke Kerajaan Cirebon nah beberapa peninggalan dari Kesultanan Cirebon ini masih bisa dilihat sampai sekarang ya kalau kalian melakukan wisata jangan hanya wisata yang modern ke mal gitu kan jangan cuma ke mal jangan cuma ke pantai tetapi juga sebaiknya kalian berkunjunglah ke tempat-tempat bersejarah ya masih ada nih Keraton Kesepuhan Cirebon atau misalnya kalau mau melihat beberapa peninggalan masa lampau kalian bisa juga berkunjung ke musium-musium gitu kan nah di musium-musium itu kita masih bisa melihat peninggalan-peninggalan apakah misalnya baju perangnya atau senjata-senjatanya gitu kan ya dengan melihat museum ataupun keraton-keraton ini dan candi-candi juga termasuk peninggalan sejarah itu yang wajib kita lihat ya sehingga kita bisa menyelami betapa Indonesia itu kaya akan budaya Indonesia juga pernah jaya di masa lampau ya dengan kesultanan-kesultanan dan kerajaan-kerajaannya jadi bedanya nih kalau kerajaan saya disini memang biar satu istilah saya memakai kerajaan tapi sebagian sejarawan mengungkapkan bahwa kalau kerajaan itu identik dengan kerajaan Hindu-Buddha seperti misalnya kerajaan Majepahit kerajaan Singosari kerajaan Sriwijaya gitu ya tapi kalau yang kerajaan Islam biasanya disebut juga dengan kesultanan kayak kesultanan Cirebon kesultanan Aceh dan lain sebagainya tetapi saat ini saya memang menyamakan istilah itu biar lebih enak biar sama gitu ya nah ini kita kembali ke kerajaan Cirebon jadi ini didirikan pada tanggal 1 surat 1445 Masehi didirikan oleh Pangeran Cakrabuana kemudian tahun 1479 Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon di Kraton Pakungwati Cirebon ini menyerahkan kekuasaannya kepada Sunan Gunung Jati lalu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidetuloh yang namanya sekarang digunakan menjadi nama kampus kita ini merupakan seorang menantu dari Pangeran Cakrabuana dari Ibu Ratu Mas Rara Santang nah kerajaan ini juga berhubungan baik dengan Mataram Islam karena yang memimpin adalah seorang Wali Songo Kesultanan Cirebon ini merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat di Jawa Barat bukan secara keseluruhan nah kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati kemudian di awal abad ke-16 Cirebon ini adalah daerah kecil di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran Raja Pajajaran hanya menempatkan seorang juru labuhan yang bernama Pangeran Walang Sungsang seorang tokoh yang mempunyai hubungan darah dengan Raja Pajajaran ini sejarahnya kemudian kerajaan ke-10 adalah kerajaan Banten nah ini barangkali kalian yang ada tinggal di Banten mampir-mampir ke ini ya Masjid Agung Banten juga masih ada ya nah kalau kita lihat bentuk atapnya ini hampir mirip dengan atap di kerajaan Demak yang apa Masjid Demak ini dia bertumpuk gitu atapnya ini kemudian menaranya ini seperti menara mercusuar jadi kalau di pinggir pantai itu di agak di pinggir pantai di laut itu biasanya ada mercusuar mercusuar itu digunakan untuk ada lampu gitu ya semacam peringatan untuk kapal-kapal jadi mereka kapal itu jangan sampai menabrak karang-karang gitu ya nah itu mercusuar gunanya untuk memperingatkan kapal-kapal yang ada di laut daerah Banten kalau di sini nah kerajaan Banten ini merupakan perluasan Islam yang dilakukan oleh kerajaan Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati perluasan wilayah itu dimulai dengan pendudukan Sunda oleh Sunan Gunung Jati tahun 1527 Masehi jadi perluasan Islam ini cukup hebat ya sehingga mendirikan banyak kerajaan Islam di Indonesia Maulana Hasanuddin merupakan raja pertama di Kesultanan Banten beliau memimpin Banten setelah berhasil mengalahkan Prabu Pucu Umum di Banten Girang kebijakan pertamanya memindahkan pusat kerajaan dari Banten Girang ke Banten Lama nah saya pernah berkunjung ke Banten Lama jadi ada beberapa peninggalan sejarahnya selain masjid Banten tadi ada juga semacam benteng di pinggir pantainya itu ada benteng jadi dari dari benteng itu kita bisa melihat ke laut lepas nah zaman dulu mungkin digunakan untuk memantau kan waktu itu sering ada serangan gitu ya saling menyerang antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain itu sudah biasa atau bahkan dengan penjajahan baik Belanda atau sebelumnya Portugis itu kan mereka biasanya lewat laut nah jadi benteng itu didirikan di laut untuk memantau kan benteng biasanya lebih tinggi ya lebih tinggi dari bangunan sekitarnya nah dari atas itu kelihatan kalau di ujung laut sana itu ada ada kapal-kapal gitu itu bisa segera mempersiapkan pasukan untuk melakukan pertahanan keamanan nah kemudian pemindahan pusat kekuasaan dari pedalaman ke pesisir merupakan petunjuk dari Sunan Gunung Jati yaitu ayahnya kepada Maulana Hasanuddin kerajaan di Banten ini mengalami kemajuan pada masa Sultan Ageng Tirta Yasa nah ini termasuk ini ya salah satu nama kampus di Banten kan namanya ya ada kampus Sultan Ageng Tirta Yasa kemudian jumlah penduduk yang banyak dan multi etnis di Banten itu cukup plural ya ada etnis Jawa Sunda Melayu kemudian ada suku Makassar Bugis Bali nah Makassar ini juga mendominasi ya karena di orang-orang Makassar itu terkenal dengan pelayar pelaut bahkan menurut kisah sejarah orang Makassar itu adalah pelaut ulung kalau kalian masa kecilnya suka dengar lagu Nenek Moyangku seorang pelaut nah itu mungkin terinspirasi dari pelaut-pelaut ini nah orang Makassar atau Bugis ini bahkan mereka sampai ke Australia ya nah sayangnya kita tidak belajar tentang Australia tapi sepintas saya sampaikan jadi pelaut Makassar atau orang-orang Bugis itu mereka ke Australia tadinya berlayar untuk mencari teripang teripang itu bentuknya seperti timun ya atau bisa diistilahkan timun laut itu bisa dikonsumsi cuma saya belum pernah juga makan teripang itu nggak tahu kalau kalian udah pernah belum makan teripang laut itu nah orang-orang Makassar ini tadinya berlayar ke Australia kan kalau kalian lihat peta ini di background saya ini peta nih kelihatan nggak sih nah ini ini nih nah ini kan ini Pulau Jawa di bawahnya ini kan dia Australia ya benau Australia nah orang Sulawesi itu nyebrang sampai ke Australia tadinya sih untuk nyari teripang nyari ikan gitu nah lama-lama akhirnya mereka menetap di Australia di pinggir-pinggir pantai Australia itu kemudian mereka menetap tinggal di sana menikah dengan orang Australia dan karena mereka agamanya sudah Islam ya di Makassar itu yang pelaut-pelautnya itu akhirnya mereka menyebarkan agama Islam di Australia jadi Islam masuk ke Australia itu berkat dari pelaut-pelaut Makassar orang Bugis ini gitu nah kemudian wujud akulturasi budaya ini tampak misalnya pada bangunan masjid Agung Banten tadi ya jadi kalau kita lihat tadi di gambar Masjid Agung Banten itu kan atapnya itu mirip dengan yang di Demak tadi ya nah itu salah satu bentuk akulturasi budayanya kemudian yang kesebelas kita nyebrang dari Pulau Jawa kita pindah ke Pulau Kalimantan nah di Pulau Kalimantan ini ada namanya Kerajaan Banjar nah Kerajaan ini muncul ketika ada konflik gitu ya ada pertentangan dalam keluarga antara Pangeran Samudera sebagai warisah Kerajaan Dahak dengan pamannya yang bernama Pangeran Tumenggung nah jadi Kerajaan-Kerajaan ini ternyata tidak hanya Kerajaan atau Kekhalifahan Islam kalian mungkin pernah mendengar atau pernah belajar sejarah tentang runtuhnya Kerajaan atau Kekhalifahan Turki Usmani runtuhnya Kerajaan Mogol di India runtuhnya Kerajaan Safawi di Persia terus kalau kebelakang lagi faktor kemunduran dinasti Bani Umayyah faktor kemunduran dan kehancuran dinasti Abasyah nah itu rata-rata di samping karena apa terjadi serangan atau pemberontakan dari dari pihak luar itu sebagian besar juga adanya konflik internal keluarga perpecahan antar anak-anak raja misalnya anak raja itu ada beberapa gitu kan walaupun sudah ditunjuk putra mahkotanya siapa tetapi tetap saja di namanya anak-anak raja itu pangeran-pangeran itu mereka saling ingin berebut kekuasaan ya jangankan kekuasaan di dalam keluarga kita sendiri aja mungkin kalian sesama kakak adik saling berebut kalau anak-anak kecil rebutan mainan kalau sudah besar mungkin apakah rebutan baju atau rebutan motor gitu kan untuk dibawa yang satu mau berangkat ke kampus yang satu mau hangout sama teman-teman jadi rebutan gitu kan kira-kira analoginya seperti itu jadi ternyata di kerajaan banjar ini juga sama dan beberapa kerajaan lain itu sama tadi seperti saya ungkapkan di kerajaan demak itu kan ada yang akhirnya pecah ke pajang ke kerajaan pajang ada yang juga ke jepara mendirikan kerajaan kalinyamat gitu jadi itu perebutan kekuasaan di dalam keluarga kalau ini antara anak raja dengan pamannya kan biasanya kalau kerajaan itu kan monarki monarki itu raja terus anaknya jadi ini ternyata pamannya juga kepengen juga kepengen menguasai kerajaan banjar ini saat raja sukarama hampir wafat sudah sakaratul maut dia berwasiat agar yang menggantikannya adalah cucunya namanya raden samudera pertentangan ini akhirnya membuat pangeran samudera ini keluar dari kerajaan banjar kemudian dia berkelana sampai ke kerajaan demak kita lanjutkan jadi islam berkembang di kalimantan selatan sekitar abad ke-16 kerajaan banjar adalah salah satu kerajaan besar yang berlatar belakang agama islam kemudian awal islamnya kerajaan banjar ini sejak maksud islamnya sultan banjar yang tadinya lari itu loh yang pangeran samudera ini kemudian dia kan tadi kejawa ya terus akhirnya dia kembali kemudian setelah dia menuntut ilmu agama dia kembalilah ke banjar lalu namanya berubah menjadi pangeran suriansah biasa ya kalau di kerajaan-kerajaan itu ada gelar-gelarnya jadi nama asli kadang-kadang itu ketutup dengan gelarnya nah ini jadi ketika dia masuk islam namanya berubah menjadi pangeran suriansah nah pangeran suriansah ini berjanji akan masuk islam jika ia menang melawan pamannya sendiri yaitu pangeran tumenggung yang tadi konflik itu ya kemudian akhirnya si pangeran suriansah ini menang dengan bantuan dari kerajaan di Jawa nah setelah masuk islamnya si pangeran suriansah perkembangan islam akhirnya bisa dilaksanakan dengan mudah gitu ya karena berbagai fasilitas dan kemudahan sehingga akhirnya sampai sekarang ya kalau kalian ada yang dari Kalimantan ini di Kalimantan selatan di Banjar ini penduduknya itu sangat agamis ya dan dalam kehidupan keseharian itu betul-betul diterapkan gitu ya ajaran-ajaran islamnya kemudian kepemimpinannya mengalami kemajuan ketika ia berhasil menaklukkan muara bahan nah ini adalah pelabuhan strategis yang sering dikunjungi oleh para pedagang seperti dari pesisir utara Jawa ada juga pedagang dari Gujarat India dan beberapa pedagang dari Malaka Lalu kita ke Goa Talo Goa Talo ini di Sulawesi Kerajaan Goa ini dikenal sebagai kerajaan berpengaruh pada sektor perdagangan sekitar akhir abad ke-16 sampai abad ke-17 kemudian para pedagang muslim yang ada di Sulawesi Selatan pada abad ke-15 tetapi tidak memperoleh keterangan yang pasti tentang konversi masuknya agama Islam di daerah ini Raja pertama yang masuk Islam namanya Raja Talo nama ini Kemudian Kerajaan Goa Talo ini adalah kerajaan kembar yang berbatasan ini biasanya disebut dengan Kerajaan Makassar karena dia terletak di semenanjung barat daya Pulau Sulawesi Kerajaan Goa Talo ini menerima ajaran Islam dari gresik atau giri yang tersebar dalam proses islamisasi di seluruh Nusantara ini juga dari Pulau Jawa waktu pembahasan tentang Wali Songo tempoh hari saya sudah menyebutkan jadi murid-murid yang dari Sulawesi dari Kalimantan dan beberapa dari Sumatera itu berguru kepada Wali Songo setelah selesai mereka belajar dengan Wali Songo balik lagi ke pulaunya masing-masing dan mereka akhirnya mengembangkan Islam itulah sebabnya Islam berkembang pesat di seluruh Nusantara lalu yang ke-13 ada Kerajaan Maluku ini ada dua juga ada Kerajaan Ternate ada Kerajaan Tidore tapi biasanya penyebutannya itu langsung jadi satu Kerajaan Ternate Tidore nah negeri yang disebut Maluku jadi sekarang ini disebut Maluku atau Ambon pada masa lampau adalah gabungan dari empat negeri ada Ternate ada Tidore ada Bacan ada Jalileo nah tetapi peranan penting dalam perkembangan Islam di Maluku ini disebarkan oleh Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore nah bagaimana awal mula masuknya Islam ke Ternate Tidore ini diawali oleh Raja pertamanya yang masuk Islam di Ternate namanya Gapi Baguna kemudian kalau Raja pertama dari Tidore Kolano Krisilat Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku ini sekitar tahun 1780 sampai 1805 Masehi nah Sultan Nuku ini bisa menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang saat itu dibantu oleh Inggris kemudian akhirnya Belanda kalah dan terusir dari Ternate Tidore sementara kalau si Inggris ini tidak mendapat apa-apa kecuali hanya hubungan dagang biasa nah kalau Kerajaan Ternate berdiri sekitar tahun 1406 Raja Ternatenya memeluk Islam namanya Fongi Tidore kemudian si Fongi Tidore ini mengambil seorang istri keturunan Ningrat Jawa nah Raja ini memeluk Islam namanya Zain Al-Abidin tahun 1486 sampai 1500 Masehi jadi sebetulnya dengan adanya Belanda itu justru menambah erat hubungan di antara beberapa kesultanan mereka saling bersatu yang tadinya kerajaannya masing-masing contoh kayak Kerajaan Ternate dengan Kerajaan Tidore tetapi karena adanya Belanda yang ingin menguasai kerajaan wilayah mereka akhirnya mereka bersatu untuk sama-sama mengusir penjajah dan dengan persatuan terbukti bisa melawan penjajahan Belanda dari bumi Maluku ini kemudian kita lihat itu tadi contoh-contoh kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang besar sebenarnya masih ada beberapa kerajaan lain tetapi itu kerajaan-kerajaan yang terkenal di Indonesia bagaimana pengaruh kerajaan Islam terhadap masyarakat di Indonesia tentu saja pengaruhnya sangat besar terutama dalam bidang politik dalam bidang ekonomi dalam bidang pendidikan Islam ini apa namanya profil kira-kira kalau zaman dulu itu orang-orang pake perempuan-perempuan jawanya pake kerudungnya cuma disampirkan dislempangin belum pake jirbab seperti kita bahkan di IIN termasuk di IIN Jakarta kalau UIN itu kan baru sekitar tahun 2000an aja itu berubah nama menjadi UIN dulu juga perempuan-perempuannya pake jirbabnya begini dislempangin doang ini contoh lembaga pendidikan biasanya kalau yang begini Muhammadiyah kalau NU itu identik dengan pesantren ini contoh dalam bidang budaya dalam bidang budaya ada akulturasi budaya nah biasanya kan bentuk-bentuk seperti ini bentuk seperti candi ini ini kan pengaruh dari agama Hindu gitu ya kalau yang buda misalnya kayak candi borobudur nah ternyata ini kebudayaan agama sebelum Islam ini juga masih digunakan dalam pembangun beberapa masjid ini masjid kudus ya masjid kudus ini gerbangnya seperti candi kemudian ini kaligrafi ini dari Arab dibawa ke Indonesia bentuk-bentuk kaligrafi ini cukup beragam ya nah ini beberapa akulturasi budaya yang masuk ke Indonesia ini penjelasannya jadi pengaruh kerajaan Islam ini misalnya dalam bidang politik nah masyarakat Indonesia ini punya pandangan baru yang revolusioner sehingga membuat perubahan sistem kekuasaan lalu ada kesatuan-kesatuan politik Islam yang bersepakat membentuk satu kesultanan kemudian agama Islam juga menanamkan rasa cinta tanah air yang kuat sehingga rakyatnya semangat berjuang untuk mempertahankan bumi pertiwi jadi karena memang kesultanan Islam di seluruh Indonesia saat itu sedang berjuang melawan penjajahan Belanda mereka saling bersatu padu biasanya dari beberapa kerajaan itu ada yang saling meminta bantuan contoh tadi misalnya dari kerajaan Johar dengan kerajaan di Aceh itu meminta bantuan dari kerajaan Jepara atau kerajaan Kalinyamat itu dibantu meskipun harus nyebrang pulau nyebrang pulau yang jauh mereka lewat laut biasanya jadi pasukan-pasukan itu disebrangkan lewat laut kemudian mereka bersatu padu menyerang penjejahan Belanda atau menggunakan kekuatan masyarakat jadi masyarakat itu semangat berjuang dalam mempertahankan bumi pertiwi ini tidak hanya perjuangan secara fisik tetapi juga sebagian melakukan diplomasi ada beberapa perjanjian-perjanjian yang dikenal di Indonesia kemudian dalam bidang pendidikan umat Islam di Indonesia ini punya peran yang sangat signifikan dalam pendidikan kalau masa lampau awal islamisasi di Indonesia tokoh-tokohnya misalnya Wali Songo di masa yang agak ke belakang sini ada Kiai Haji Ahmad Dahlan ada Kiai Haji Ashim Ash'ari yang dalam Ormas Muhammadiyah dan Ormas NU ini mereka mengajarkan ilmu pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum pada rakyat kecil karena pada masa Belanda itu kan memang pendidikan itu terbatas yang bisa mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Belanda itu hanya anak-anak Belanda dan anak pejabat atau bangsawan Indonesia jadi kalau dia rakyat jelata dia tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah Belanda nah inilah akhirnya dengan adanya sekolah-sekolah seperti Muhammadiyah kemudian pesantren-pesantren NU ini anak bangsa bisa terus mendapatkan pendidikan agama dan akhirnya juga mendapatkan pendidikan umum karena kedua Ormas Islam ini akhirnya dalam merespon sistem pendidikan Belanda itu mereka menerima sistem klasikal kurikulumnya karena pendidikan Belanda ini tujuan awalnya selain dengan misi misionaris misi mereka menyebarkan agama Kristen di Indonesia jadi kalau di sebelum Belanda masuk Indonesia Islam itu sudah berkembang pesat kemudian lembaga pendidikannya seperti pesantren itu semakin menambah fanatisme keagamaan dari anak-anak Indonesia pemuda Indonesia akhirnya Belanda ini membuat satu sistem pendidikan pendidikannya modern dengan sistem klasikal ada kurikulumnya seperti sekolah-sekolah zaman sekarang tetapi muatan pendidikan agamanya adalah agama Nasrani jadi ingin dibentuk lebih sekuler tidak fanatik terhadap agama Islam pendidikan agama yang digawangi oleh NU dan Muhammadiyah ini diminta untuk memilih kalau tetap ingin dengan pesantrennya maka mereka oleh Belanda pesantren-pesantren yang ada di Indonesia itu ditekan sampai ke pelosok desa itulah sampai sekarang kalau kita lihat banyak pesantren yang memang berkembangnya di daerah atau di desa kalaupun di kota tapi dia bukan di bukan di pusat kotanya dia masuk ke dalam di kampung-kampung yang terkenal di Indonesia pesantren-pesantren itu sebetulnya nama kampungnya misalnya kalau di Sumatera di Sumatera Utara ada namanya pesantren Mustafa Wiyah nama pesantren Mustafa Wiyah tapi karena dia ada di desa Purba Baru biasanya dikenal dengan pesantren Purba itu nama daerahnya nama desanya kemudian di Gontor itu kan Gontor itu nama tempatnya nama kampungnya Gontor nama pesantrennya kan pesantren Darussalam tapi lebih dikenal dengan pesantren Gontor terus kalau di Banten dikenal pesantren Gintung karena adanya dulu di Gintung namanya padahal nama pesantrennya Dar El Kolam jadi yang terkenal nama desanya karena dulu di jaman pendudukan Belanda pesantren-pesantren ditekan sampai ke desa-desa jadi yang boleh ada di kota itu hanya sekolah Belanda kalau sekolah-sekolah pesantren ada di di desak sampai ke desa-desa nah kemudian akhirnya terutama Muhammadiyah misalnya yang sudah lebih progresif jadi merespon dari sistem pendidikan Belanda nah si Muhammadiyah ini mau menerima gitu ya sistem pendidikan yang ditawarkan oleh Belanda mendirikan sekolah-sekolah ya mendirikan sekolah-sekolah tetapi dia menggabungkan dua kurikulum pertama kurikulum yang ditawarkan oleh Belanda dan ditambah dengan kurikulum agama Islam gitu kemudian kalau pesantren-pesantren NU yang tadinya pesantren Salafi akhirnya mereka juga merespon sistem Belanda itu dengan mendirikan madrasah-madrasah kira-kira samalah seperti Muhammadiyah tadi selain pendidikan umum dengan kurikulum yang ditawarkan Belanda tadi ditambah dengan pendidikan Islam nah ini juga ini mempengaruhi ya sistem pendidikan di Indonesia kemudian dengan adanya pendidikan ini akhirnya kan ada pengajaran yang seimbang ya antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum kemudian mengajarkan ahlak dan norma-norma di masyarakat lalu dalam bidang ekonomi nah pengaruh kerajaan-kerajaan Islam tadi dalam bidang ekonomi sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran kan sumber ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan hadis misalnya dalam bidang perdagangan itu tidak boleh riba tidak boleh curang tidak boleh mengurangi takaran timbangan jadi misalnya kalian ada yang pedagang nih atau keluarganya yang berdagang tolong diingatkan agar menerapkan tata cara berdagang sesuai dengan ajaran Islam tidak boleh mengurangi timbangan walaupun sedikit kadang-kadang ada juga pedagang yang curang misalnya dia tambahin paku atau apa pemberat sedikit jadi ketika ditimbang di apa namanya di tokonya sudah pas tapi begitu ditimbang di rumah kurang 100 gram misalnya atau misalnya di jalan-jalan suka ada toko buah buah mangga 10 ribu katanya akhirnya orang-orang pada berhenti pas ditanya ternyata yang 10 ribu itu yang kecil-kecil yang jelek-jelek yang bagus-bagus 20 ribu jadi disampilkan apa-apa adanya kemudian misalnya yang dipajang yang lebih enak melihatnya memang buah-buahan warnanya meriah seger biasanya yang dipajang itu yang bagus-bagus terus begitu dibeli diselipkan satu-dua buah yang busuk itu enggak boleh dalam Islam enggak boleh mendingan disampaikan saja apa adanya misalnya dikelompokkan ini buah-buah yang bagus harganya lebih mahal sedikit ada buah-buah yang kira-kira stop dua hari yang lalu sehingga terlihat lebih kecut harganya lebih murah jadi sampaikan apa adanya kalau ada cacat atau misalnya jualan baju atau jualan jilbab dibilang kalau ini ada cacatnya sedikit misalnya jilbab ada nodanya sedikit noda dari tinta pabrik ketetesan misalnya atau misalnya ada yang kancingnya copot atau ada yang bolong sedikit di bajunya itu disampaikan saja apa adanya jangan curang terutama misalnya belanja online kalau belanja online di tampilan bagus di reviewnya bagus begitu orang pada beli sampai ke rumah ternyata kualitasnya tidak seperti foto tidak seperti videonya Allah Allah gimana hukumnya jadi tidak jujur nah kemudian tadi berlaku jujur dalam keaslian barang kemudian ada kesepakatan antara si penjual dengan si pembeli kalau sesuai Islam banget misalnya saya beli mangga satu kilogram dibayar nah saya terima pembayarannya sebetulnya akatnya begitu ya tapi kalau sekarang dianggap tidak perlu begitu tapi sudah sah dengan membayar sejumlah uang berarti si pembeli itu sudah menyetujui kondisi barang kemudian tidak boros dan berlebihan karena semua barang yang kita beli itu akan ada pertanggung jawabannya di akhirat jangan sampai kita menumpuk barang membeli barang tetapi tidak kita gunakan jadi kalau misalnya ada barang di rumah kita yang tidak terpakai itu sebaiknya disumbangkan saja ke yang membutuhkan jadi yang tidak berguna bagi kita barangkali lebih bermanfaat bagi orang lain sehingga dapat pahalanya lalu dalam bidang kebudayaan pengaruh kerajaan Islam dalam bidang kebudayaan tadi dengan metode dakwah melalui kesenian ini contohnya wali songok dengan wayang jadi dia menyiarkan agama Islam dengan menyiarkan cerita-cerita pewayangan yang kisah-kisahnya diambil dari kisah sejarah-sejarah Islam atau dari ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran itu boleh kalau wali songok contoh ketika mereka menayangkan pertunjukan wayang itu digratiskan jadi tidak tidak bayar tiket tetapi syaratnya boleh ikut pertunjukan itu dengan mengucapkan dua kalimat sahadat jadi semakin banyak pertunjukan yang dilaksanakan semakin banyak pula orang-orang yang masuk Islam dengan membaca dua kalimat sahadat itu lalu bagaimana kerajaan Islam pada zaman penjajahan Belanda jadi kerajaan Islam pada zaman Belanda ini banyak yang ikut angkat angkat senjata angkat bambu runcing angkat pedang untuk melawan penjajahan Belanda ada perang Aceh ada perang Padri ada macam-macam perang zaman dulu kemudian juga mereka melawan sistem perdagangan dulu kan mereka masuk itu menawarkan perdagangan ini VOC jadi banyaklah hal yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam pada masa penjajahan Belanda misalnya untuk di Sumatera kita mulai dari Sumatera dulu menjelang kedatangan Belanda di Indonesia sekitar akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 ini masing-masing kerajaan Islam di Indonesia ini keadaannya berbeda karena perkembangan politik yang berbeda kemudian proses Islamisasinya juga antara satu wilayah dengan wilayah yang lain tentu saja dinamikanya berbeda kalau di Sumatera setelah Malaka jatuh ke Portugis ada percaturan politik di Selat Malaka perjuangan segitiga antara Aceh Portugis Johor yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Malaka Islam kemudian pada abad ke-16 Aceh ini menjadi lebih dominan karena pedagang muslim yang menghindar dari Malaka ini memilih Aceh sebagai tempat transit kemudian Aceh menarik perdagangan internasional dan antar kepulauan Nusantara sehingga pada masa itu kerajaan Perlak kerajaan Samudera Pasai itu sangat terkenal di antara dunia internasional antar benua karena mereka memang mengembangkan jalur perdagangannya dan berhasil menguasai pelabuhan-pelabuhan pengekspor lada waktu itu lada menjadi komoditi yang sangat digemari di seluruh dunia jadi bumbu masak yang kepakai untuk semua masakan masakan-masakan Eropa juga menggunakan lada contoh kayak stick itu kan dari Eropa dia sukanya pakai lada kalau orang Eropa itu bumbu-bumbunya nggak terlalu sebanyak kayak rumah makan padang itu kan semua bumbu masuk kalau orang Eropa itu kan paling lada garam udah cukup makanya lada itu jadi favorit selain lada juga ada kopi saat itu nah kemenangan Aceh atas Johor membuat kerajaan terakhir ini tahun 1564 akhirnya menjadi daerah dari Aceh kemudian kita ke Jawa nah ini di Jawa ya kerajaan di Jawa di Jawa pusat kerajaan Islam yang tadinya dari pesisir kan kerajaan Islam itu biasanya dari pesisir seperti yang sudah saya jelaskan tadi jadi pindah dari pesisir ke pedalaman contoh dari Demak ke Pajang lalu akhirnya ke Mataram nah berpindahnya pusat pemerintahan dari pesisir ke pedalaman Jawa ini menentukan perkembangan sejarah Islam di Jawa misalnya kekuasaan dan sistem politik didasarkan atas basis agraris atau pertanian ya kemudian peranan daerah pesisir dalam pedagangan dan pelayaran mundur nah begitu juga dengan peranan pedagang dan pelayar dari Jawa kemudian terjadi pergeseran pusat perdagangan pada abad ke-17 kalau pusat perdagangan kan pusat perdagangan itu menambah ekonomi ya kalau pusat perdagangannya mundur income-nya juga berkurang kalau income-nya berkurang nah dari mana sumber pendanaan kerajaannya itu itu bisa mengakibatkan banyak hal jadi ketika diserang dia tidak siap karena secara ekonomi dia mundur untuk mempertahankan satu wilayah juga kan butuh dana untuk melakukan peperangan butuh dana untuk akomodasi untuk persenjataan untuk apa namanya kalau sekarang ibarat katup honor 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 tentaranya gitu kan nah itu jadi akhirnya mundur kerajaan-kerajaan di pesisir pantai itu nah kemudian tahun 16-19 seluruh Jawa Timur ini akhirnya berada di wilayah kekuasaan Mataram saat itu sultannya namanya Sultan Agung nah pada masa pemerintahan Sultan Agung terjadi kontak bersenjata antara kerajaan Mataram dan VOC masih menyimak saya ngomong sendiri ini masih ya masih enggak ketiduran kan enggak soalnya belajar sejarah itu seperti mendongeng tetapi asli iya jadi kalau perempuan anak-anak perempuan itu imajinasinya itu ya ada apa namanya pangeran berkuda kan pakai kuda putih terus ada istana gitu ya itulah imajinasi-imajinasi anak-anak perempuan itu dituangkan dalam kalau kartun itu yang terkenal itu kartun-kartun Disney itu kan kisah-kisah putri gitu kan ketemu dengan pangeran pangeran berkuda ya kira-kira ini cerita cerita sejarah itu sebenarnya kayak gitulah menggambarkan apa ya cerita-cerita tapi dia berbasis pada kenyataan kalau yang di Disney itu kan dia ini sudah imajinasi beneran bukan kenyataan kalau ini kisah-kisah yang terjadi pada masa lampau jadi banyak sekali ya kerajaan Islam di Indonesia kemudian kita lanjutkan nah jadi pada masa pemerintahan Sultan Agung di Jawa Timur ini sudah mulai ada kontak bersenjata antara kerajaan Mataram dengan VOC kemudian meskipun ekspansi dari kerajaan Mataram ini berhasil menghancurkan kota-kota pesisir dan mengakibatkan setengah dari perdagangan yang dikuasai kerajaan-kerajaan di pesisir ini akhirnya lumpuh namun sebagai penghasil ekspor utama beras Mataram ini tetap diperhitungkan dalam jaringan perdagangan di Nusantara sampai sekarang di Pulau Jawa ini juga menjadi penghasil beras masih mengirimkan contoh beras beras-beras cirebon beras-beras dari Jawa cuma karena semakin padat penduduk di Pulau Jawa banyak yang akhirnya menjadi perkampungan atau pemukiman kalau yang di kota-kota sudah tidak ada lagi itu sawah-sawah padahal dulu di Jawa itu daerah Jawa adalah pengekspor utama beras di seluruh perdagangan Nusantara makanya kalau lihat pemerintahan sekarang mereka itu mulai membuka lahan-lahan baru pertanian jadi ekspansi ke wilayah Sumatera ke Kalimantan ke Sulawesi dibuka untuk membuka persawahan baru karena beras kan komoditi utama yang menjadi makanan pokok sebagian besar bangsa Indonesia itu kan beras tapi kadang-kadang juga sudah mulai ada impor beras padahal kita ini adalah negara agraris tapi sekarang sudah mulai impor-impor untuk beberapa hasil pertanian kita kembali ke Banten jadi di pantai Jawa Barat ini adalah simpul penting karena perdagangan lada kemudian Jawa Barat ini juga jadi tempat penampungan pelarian yang tadi kontak senjata antara Mataram dengan beberapa negara dengan beberapa kerajaan lain akhirnya sebagian lari ke Jawa Barat ini pelarian dari pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur kemudian karena peperangan ini akhirnya peran pelabuhan di Jawa Timur ini merosot ya akibat politik Mataram juga lalu pindah ke Makassar Makassar sebagai pusat perdagangan yang membuat jaringan perdagangan dan rute pelayaran dagang di Indonesia bergeser yang tadinya di pesisir Jawa karena pesisir Jawa ini pelabuhannya sudah tumbang akhirnya pindahlah ke Makassar kemudian di awal abad ke-16 rute yang ditempuh itu untuk jalur perdagangan dari Maluku Jawa Selat Malaka kemudian di akhir abad ke-16 jadi Maluku Makassar Selat Sunda jadi Jawanya sudah hilang kemudian sehubungan dengan perubahan itu Banten dan saingannya Sunda Kelapa ini bertambah strategis dan masih berpengaruh di Sulawesi pada akhir abad ke-16 pelabuhan Makassar ini berkembang dengan pesat kemudian memang di Makassar itu kan posisinya itu kalau kelihatan gak di background saya ini Sulawesi itu yang huruf K ini nih kalau ini kan Kalimantan jadi yang tadinya perdagangan itu lewat pelabuhan di Jawa akhirnya pindah ke Sulawesi ini ya di Sulawesi itu yang pulau bentuknya K kemudian pendudukan Malaka oleh Portugis ini mengakibatkan terjadinya migrasi pedagang Melayu sebagian pindah ke Makassar nah arus migrasi Melayu ini bertambah besar setelah Aceh melakukan ekspedisi ke Johor dan pelabuhan di semenanjung Melayu lalu blokade Belanda terhadap Malaka ini dihindari oleh pedagang-pedagang Indonesia dan India Asia Barat dan Asia Tenggung kemudian Maluku Banda Seram dan Ambon ini merupakan pangkal atau ujung perdagangan rempah-rempah menjadi sasaran pedagang barat yang ingin menguasai dengan politik monopolinya jadi wilayah-wilayah kita yang di Indonesia Timur itu memang penghasil ini ya penghasil rempah-rempah utama kayak tadi lada gitu kan cengkeh terus Ternate dan Tidore dapat terus berhasil mengelakkan dominasi total dari Portugis dan Spanyol tetapi ia mendapat ancaman dari Belanda yang datang ke Ternate Tidore ini nah kemudian gimana sih kisahnya kok bisa yang tadinya kerajaan Islam itu banyak sekali di Indonesia sekarang kerajaan Islam itu sudah melepur di NKRI masih ada beberapa kerajaan di Indonesia sekarang tetapi itu hanya simbol kebudayaan misalnya apa yang kalian kenal kerajaan yang masih ada sekarang kesudanan Surakarta terus kesultanan Yogyakarta terus Kamongkubwono itu Sultan mana itu Kamongkubwono itu Yogyakarta ya Yogyakarta nah meskipun dia masih dikatakan sebagai kesultanan atau kerajaan tetapi kan pemerintahannya itu sudah dibawa NKRI disebut sebagai daerah istimewa Yogyakarta istimewanya karena dia masih boleh ada kerajaan atau kesultanan Yogyakarta tetapi kan sultannya atau Sultan Hamengkubwono itu kan dia sebagai gubernur gitu kan jadi dia hanya sebagai simbol kebudayaan tetapi untuk pemerintahannya tetap dibawah NKRI jadi sultannya sebagai gubernur yang di bawah apa istilahnya di bawah koordinasi presiden gitu kan jadi gubernur-gubernur terus ada sultan nah istimewanya di situ karena peran Yogyakarta dulu dalam kemerdekaan Indonesia nah kita kembali ke sini bagaimana meleburnya kerajaan Islam di NKRI NKRI ini kan negara berdaulat negara kesatuan Republik Indonesia panjangannya ini adalah negara berdaulat yang mendapatkan pengakuan dari dunia internasional nah NKRI didirikan berdasarkan Undang-Undang 45 yang mengatur kewajiban negara terhadap warganya dan hak serta kewajiban warga negara terhadap negaranya dalam suatu sistem ketertanegaraan lalu pada abad ke-19 terjadi pertumbuhan kesadaran berbangsa dan gerakan nasionalis di beberapa negara untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya masing-masing termasuk Indonesia jadi beberapa kerajaan-kerajaan Islam di seluruh Nusantara tadi yang sudah saya sebutkan beberapa contohnya itu masing-masing di wilayahnya itu mereka menghadapi Belanda ada Portugis ada Belanda dan terakhir Jepang jadi mereka memang berusaha untuk memerdekakan diri kemudian peta pemikiran dan pergerakan nasionalisme dan Islam ini bisa dilihat dari kebangkitan nasionalisme dan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 proklamasi kemerdekaan tahun 1945 memberikan kesempatan yang sama bagi rakyatnya untuk berpartisipasi dalam politik nah ini bedanya jadi setelah proklamasi tadi setelah kerajaan-kerajaan itu membaur dalam MKRI tidak ada lagi sistem monarki di Indonesia monarki itu yang turun-temurun anak raja jadi penguasa kalau sekarang nggak bisa jadi berdasarkan undang-undang 45 ini memberikan kesempatan yang sama bagi rakyatnya untuk berpartisipasi dalam politik nah di antara kalian kalau ada yang berminat dalam bidang politik bisa saja kalian mencalonkan diri di berbagai jendang apakah di DPR RI apakah DPRD atau misalnya di legislatif atau di eksekutif sebagai bupati wali kota gubernur atau bahkan kalian ingin mencalonkan diri sebagai presiden boleh jadi meskipun kita bukan anak bangsawan bukan anak raja kita punya kesempatan yang sama tetapi ada syaratnya kalau dipilih kalau punya bendera nggak bisa kita mengajukan diri sendiri tapi kita tidak sebagai anggota partai politik terus harus dicalonkan juga oleh partai politiknya jadi bukan hanya keinginan kita saja tapi punya dukungan dukungan politik nah itulah sekilas tentang bagaimana kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dari sini kita melihat bagaimana peran kerajaan di Indonesia ini terhadap berbagai bidang mulai dari pendidikan ekonomi sosial budaya bahkan perlawanan terhadap penjajah itu banyak dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia nah tugas kita sekarang adalah bagaimana mengisi kemerdekaan ini jadi kita tidak lagi mengangkat senjata kita sudah merdeka nah cara mengisi kemerdekaannya adalah dengan kalau pelajar ya belajar gitu jangan misalnya main-main pokoknya kita memberikan kinerja yang terbaik untuk umat dan bangsa ini itu perkuliahan kita tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sangat banyak ya jadi itu sebetulnya untuk satu mata kuliah dulu saya belajar itu di sejarah jurusan sejarah peradaban Islam tahun 1999 kalian sudah lahir atau belum? belum belum tahun 1999 saya sudah belajar sejarah jadi ini satu mata kuliah sendiri tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia jadi satu mata kuliah sementara kalian satu pertemuan sudah mendapatkan semua pelajaran satu mata kuliah ini kalau tidak salah itu dua SKS atau tiga SKS gitu yang mudah-mudahan menambah hasanah kebudayaan dan kecintaan kita terhadap Islam terhadap bangsa Indonesia sehingga tidak mudah terprovokasi tidak mudah dipecah belah dan semoga tidak ada lagi penjajahan di muka bumi ini khususnya di Indonesia aman damai tentram gitu gitu terima kasih